Oke guys, kita akan menuju detik-detik 1 juta battle point ya guys ya Ini cita-cita gue dari dulu coy Akhirnya ini mau tercapai sekarang ya guys ya Kita akan menuju 1 juta battle point coy Cuman ini gue bingung sih, ini cara dapetin 1 juta dari mana ini coy Ini kita kurang sekitar 2 ribu lagi ya guys ya Apa yang harus kita jual coy Supaya kita menuju 1 juta battle point coy Apa yang harus gue relakan ya disini ya Kayaknya kita bakal ngejual-ngejual deh guys Kita bakal ngejual apa coy ya Ini mungkin bagi sebagian orang sepele ya guys ya Battle point untuk apa sih gak ada gunanya juga Dikumpulin banyak-banyak Tapi ini cita-cita gue dari dulu guys Gue pengen mencapai 1 juta battle point guys Kita jual ini kali ya, ini berapa sih Kalau 1 kali jual, dapet 90 guys Tapi sayang sih ini koleksi gue coy Sayang coy ini koleksi gue ini Oke, liat ya guys ya, detik-detik coy 1 juta battle point coy Liat guys, 98251 Detik-detik 1 juta battle point Cita-cita gue dari dulu guys Come on Come on 1 juta Ayo sedikit lagi, sedikit lagi guys Sedikit lagi guys ya Sedikit lagi coy Sedikit lagi coy Oke, udah berapa? Oke Oke, sedikit lagi Seribu lagi guys Seribu lagi Alright, seribu lagi ayo Sedikit lagi 1 juta battle point coy Coba coy ini cita-cita gue dari dulu sih Cita-cita gue akhirnya tercapai ya guys ya Gue gak butuh diamond coy Yang gue butuhkan cuma battle point ya guys ya Karena battle point itu Waduh, itu tuh Susah banget coy untuk dikumpulin guys Karena gue inget banget dulu perjuangan kita ya Waktu pertama kali main Mobile Legends Itu battle point itu paling susah untuk dicari ya guys ya Karena kita bingung guys Kita mau beli hero Atau kita mau nabung battle point Atau kita beli emblem coy Dulu kayak gitu ya guys ya Oke, berapa lagi nih? Oke, sedikit lagi 600 lagi Alright, alright Oke, sedikit lagi guys Sedikit lagi coy Kita saksikan ya guys ya Oke, 600 Please jangan nge-lag dong Tuh kan nge-lag guys Dihitung kali dua Please, please jangan nge-lag dong Jangan nge-lag dong Oke, 871 guys 871 871 871 ini kalau kita Ini masih cukup ya Masih cukup ya Masih cukup ya Masih cukup ya Oke Gue mau bikin dia 999 guys Ah, oke cukup Oke, kita bakal jual dari sini ya guys ya Nah, disini gue punya megaphone ya Gue bakal jual aja disini kayaknya Ini berapa sih harganya? Nah, ini satu ya Oke, ini gue jual aja Jual satu Oke, 66 Jangan sampai lewat ya guys ya Gue mau kumpulin 999 guys Alright 76 81 Oke, 86 Oke, 91 guys Oke, 96 Oke Tiga lagi ya Tiga lagi mungkin kita bakal jual megaphone yang biru ya guys ya Ini harganya satu coy Satu battle point Oke 97 98 99 99 99 battle point Hahaha Screenshot guys Screenshot 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 Ini rekor ya guys ya Kita berhasil mengumpulkan 99 99 Cantik banget coy Angkanya coy Ini kita pecahin gak ini? Kita pecahin menuju 1 juta gak ini? 99 Cantik banget sih ini Auto gue screenshot ini guys ya Cantik banget coy Angkanya coy Akhirnya ya guys ya Kita bisa mencapai cita-cita kita coy Jadi ketika kita mencapai cita-cita itu Pasti rasanya itu bangga banget Rasanya senang banget ya guys ya 99 coy Screenshot guys Screenshot Screenshot Ini cantik banget ini angkanya ini Screenshot ya guys ya Oke udah di screenshot ya Kalau udah Kita bakal pecahin guys Menuju 1 juta battle point Ya udah ya Udah di screenshot ya Kita bakal jual Satu lagi guys Ini megaphone nih Kita jual ya Kita jual Bismillah Boom 1 juta battle point Akhirnya guys Cita-cita kita tercapai ya guys ya Coba kalian komen di bawah Seberapa banyak battle point yang berhasil kalian tabung coy Kalau gue udah berhasil nih 1 juta coy Cita-cita gue dari dulu ya guys ya Dulu itu jujur ya Untuk nabung battle point Itu dulu susah banget coy Karena dulu kita dikasih 2 pilihan ya Kita dulu kalau punya battle point Kita mau beli hero Atau mau beli emblem Nah itu guys Itu Yang dulu kita rasakan ya Ketika kita baru pertama kali main mobile legend coy Punya battle point sedikit Kita pasti dikasih pilihan Mau beli emblem Atau mau beli hero guys Dulu kayak gitu ya guys ya 1 juta battle point nih Kita lihat nih Gue udah punya semua hero atau belum ya guys ya Ya gue belum punya Gue belum punya coy Dua lagi coy Aduh Gue jarang beli hero sih Karena hero-hero baru sekarang itu ribet banget ya guys ya Hero baru itu sekarang harus main di klasik 2 kali dulu sih Baru bisa main di rank Makanya gue itu jarang beli hero baru sih Harus main di klasik dulu coy Ya ini kita beli gak ini guys Kita beli gak guys Yaudah gue beli pake diamond aja Gue beli pake diamond ya guys Ya pake diamond ya Pake diamond ya Sayang guys battle point 2 Gue gak mau 1 juta itu pecah guys Oke kita dapet idomelisa Terus kita beli fredrin ya Fredrin kita beli juga coy Fredrin guys Kita beli pake diamond aja ya Pake diamond coy Pake diamond Diamond Akhirnya guys ya Kita udah punya semua hero Terus battle point kita udah punya 1 juta coy Gue mah gak butuh diamond ya guys ya Diamond itu Diamond itu mah itu gak terlalu penting guys ya Paling penting itu battle point ya Jadi ketika kalian punya battle point 1 juta Itu rasanya enak untuk dipandang coy 1 juta guys Akhirnya guys ya Jadi coba kalian komen di bawah Seberapa banyak battle point yang berhasil kalian kumpulkan coy Apakah kalian lebih banyak dari gue Mana tau kalian sampai 2 juta battle point 3 juta 10 juta battle point Coba kalian komen di bawah ya guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!